Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Perikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus. Jadi ada peningkatan kasus sejak akhir Agustus ini, yaitu kasus gangguan ginjal akut progresif artifikal atau acute kinesis injury, AKIA, yang tajam pada anak, khususnya anak di bawah 5 tahun. Usai pandemi COVID-19 meredah, publik kini dikejutkan dengan mewabahnya kasus gagal ginjal akut. Hingga kini sebanyak 99 anak di seluruh Indonesia telah meninggal dunia diduga karena penyakit tersebut. Bagaimana sejarahnya? Sejak Januari 2022, kasus gagal ginjal akut mulai mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM hingga kini masih terus menyelidiki penyebab dari penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan sendiri telah mengonfirmasi beberapa obat yang dikonsumsi sejumlah balita tercemar oleh ethylene glycol dan diethylene glycol. Namun demikian, hasil uji cemaran ethylene glycol tersebut belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran selain penggunaan obat, masih ada beberapa faktor resiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus, bakteri leptospira, dan sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Gagal ginjal akut adalah penurunan mendadak fungsi ginjal dalam beberapa jam yang meliputi kerusakan struktural dan gangguan atau kehilangan fungsi ginjal. Penyakit ini pertama kali dideskripsikan oleh William Heberden, seorang dokter dan ilmuwan dari Inggris pada tahun 1802. Pada awal abad ke-20, gagal ginjal akut dicatat dalam buku textbook for medicine karya William Osler. Pada buku ini, penyakit tersebut didefinisikan sebagai akibat dari agen toksik, kehamilan, luka bakar, trauma, atau operasi pada ginjal. Selama perang dunia pertama, gagal ginjal akut disebut sebagai war nepritis dan dilaporkan dalam sejumlah publikasi. Namun, penyakit ini dilupakan sampai perang dunia kedua ketika Baywaters dan Bills merilis sebuah studi baru. Pada tahun 1990, Bangladesh menemukan sebanyak 339 anak dengan kondisi gagal ginjal. Kemudian ditemukan penyebab gagal ginjal pada 90 anak. Mereka kebanyakan meninggal setelah pemberian sirup paracetamol yang telah rekontaminasi di etilen glikol. Munculnya kasus gagal ginjal akut di Indonesia berbaringan dengan kasus serupa yang terjadi di Gambia dan sama-sama menyerang kelompok anak. Di Gambia, penyebabnya diduga kuat terkait dengan sirup obat batuk yang diproduksi di New Delhi, India. Terima kasih telah menonton! Dokter menghimbau para orang tua untuk menghindari pemberian obat serta antibiotik saat anak serang flu dan batuk. Disarankan para orang tua untuk kembali ke pengobatan konservatif. Misalnya, kalau ada gejala demam, batuk, pilat, cukup banyak tidur dan asupan cairan yang memadai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!